Intro Anggota DPR RI meminta kebijakan sektor keuangan pada tahun 2021 seharusnya tidak memberatkan namun tetap memperbanyak penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat Ditemui usai rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang di gedung DPR RI Jakarta Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyatakan pemungutan pajak UMKM sebaiknya tidak dilakukan dahulu pada masa pandemi COVID-19 yang seharusnya dipastikan adalah alokasi anggaran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan diserahkan tepat sasaran Yang penting uang ini harus ke bawah dulu, apalagi pajak Uang yang bayar listrik sama bayar cicilan pokok dan bunga kredit aja kalau bisa di stop dulu sampai Desember Untuk apa toh? Untuk supaya konsumsi ini bergerak Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mendukung pemberian insentif bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk menjaga daya beli dan mendorong produktivitas ekonomi Untuk itu, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS harus terus diperbarui sehingga distribusi bantuan sosial tepat sasaran Pasalnya, masih banyak masyarakat tidak mampu dan terdampak COVID-19 yang tidak tersentuh bantuan sosial Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!